Halis tang, ini ada masyarakat ini awam benda lo mengaji sembahyang itu nyakada tapi bisa, nah mana yang lebih penting dulu dipelajari itu agasan masyarakat awam ini? Yang paling penting itu lo pikir dulu masalah syariat, masalah sembahyang. Itu dulu kayak apa cara sembahyang, kayak apa cara puasa, syarat rukunnya itu nah. Supaya bujur gawian kita tuh, itu dulu. Lalu ilmu tauhid pang, ya maka ada hadis Rasulullah s.a.w. Awaluddin Ma'rifatullah. Kita ini sebujurnya sebagai orang Islam tuh, sudah itu Awaluddin Ma'rifatullah tuh sudah. Yang baiknya memang ini belajar juga pang, sifat 20 belajar. Tapi tanpa belajar itu pun insya Allah kita sebertani sudah mencapai itu. Kenapa? Karena nengarannya belajar ilmu Ma'rifat Awaluddin itu, tadi ada Ma'rifat, Ma'rifat ilmiah. Nah ini Ma'rifat ilmiah karena kita sudah merasakan walaupun tanpa belajar itu kita sudah merasakan. Misalnya kalau sifat Allah wujud. Kita ini kada paham kada? Wujud artinya ada, mustahil tiada, dalilnya isi alam semesta, langit dan bumi dan isinya. Itu kada perlu menghapal itu kan sudah ma'rifat ini tuh. Artinya mau ditakunakan orang adalah Allah, ada jernya. Berarti sudah tahu tentang wujud Allah tuh. Tapi kada tahunya kada paham. Bahasa Arabnya kada paham, cuman kaya paham sudah. Habis itu wujud kidam. Kidam tuh artinya Allah subhanahu wa ta'ala tuh terdahulu. Kada ada yang mendahului Allah tuh. Artinya ada tanpa awal. Namunnya kita takunilah orang awam. Tuhan nih lah, Allah nih lah. Kira-kira sebelum Allah tuh siapa ada? Pastinya menjawab kada-kada. Kenapa? Karena mungkin Tuhan punya aden yang lebih dulu daripada Tuhan. Berarti Tuhan diciptakan. Pasti kaya-kala itu sudah ada dalam diri kita tuh. Lanjut dulu contoh yang lain. Wujud kidam bakal kekal. Lalu misalnya ditakuni orang. Tuhan itu anukah pabila matinya. Kan anu orang yang kada kekal itu akan mati. Atau akan hilang lah pabila mati. Lalu dijawabnya pasti mana mungkin Tuhan hilang. Tapi inyakadakawa menyebutkan bakal artinya kekal. Kada kawa menyebutkannya. Tapi di dalam keyakinannya sudah nangka itu. Jadi ilmu itu memang baiknya itu dipelajari. Tapi tanpa dipelajari pun kita sebagai orang yang beriman ini sudah merasakan itu. Sudah beriktikat nangka itu. Jadi kita kada telanggar itu. Kada telanggar hadis Nabi Awaluddin Ma'rifatullah. Tuh kada. Nah lalu selanjutnya karena kita sudah kenal lawan Allah itu. Walaupun secara mujmal karena secara jumlah. Syariatnya lagi dikuati. Mbah syariat dikuati jangan dulu ke hakikat. Ke tarikat jangan dulu. Hanya sebatas yang sedikit-sedikit aja dulu. Tentang ikhlaskah. Nah itu wajib bang dulu. Tentang ikhlas. Jadi ikhlasnya pun ikhlas syariat aja juga. Ikhlas syariat artinya. Mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dengan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Azab Allah subhanahu wa ta'ala. Takut. Takutan masuk neraka. Takutan keadaan mendapatkan rahmat. Itu ikhlas tuh. Tapi ikhlasnya ikhlas syariat. Itu yang kita pelajari dahulu. Yang lainnya. Lebih detail daripada itu. Yang menghilangkan rasa-rasa itu. Itu kena dulu. Apalagi sampai menghilangkan diri. Itu kena dulu. Karena itu rumit. Jadi yang pertama bagi orang awam itu adalah belajar syariat. Wallahu a'alam bisawab. Ya ada. Terima kasih.